Pemirsa ratusan pelajar dan mahasiswa di kota Semarang, Jawa Tengah, penggeruduk Mapolda, Jawa Tengah, berdemo terkait dengan kasus penembakan tiga pelajar SMK oleh Oknum Polisi. Selain berorasi, mereka juga menggelar teatrikal, kejadian penembakan, dan menuntut agar kasus ini diusut tuntas. Hello, mahasiswa! Hello, mahasiswa! Hello, perangkat Indonesia! Buntut tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang berinisial GR yang ditembak R, Oknum Polisi Narkoba Poresta Besmarang, mendapat perhatian luas dari masyarakat. Seperti yang dilakukan ratusan pelajar dan mahasiswa Semarang menggelar demo di depan Mapolda, Jawa Tengah, siang hingga malam hari. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kejadian tragis yang menimpa tiga rekan mereka. Tak hanya GR, dua pelajar lainnya dari SMK Negeri 4 Semarang juga menjadi korban penembakan oleh Oknum Polisi hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan yang bertuliskan protes atas ulah Oknum Polisi terhadap tiga pelajar. Mereka juga menggelar orasi hingga aksi teatrikal. Di depan Mapolda, Jawa Tengah, mereka memperagakan kejadian tragis tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan peninggulan mobil itu dibalas dengan penembakan polisi. Tak rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa. Bawasannya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayuman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat. Tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Para peserta aksi mendesak agar kasus penembakan oleh Oknum Polisi yang mengakibatkan korban jiwa ini diselidiki secara menyeluruh dan tidak ditutup-tutupi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi melaporkan.